Halo assalamualaikum selamat datang di channel Anajawara nah kali ini sudah ada kiriman dari Jambi dari daerah Jambi pokoknya di sini ada apa itu handphone yang LCD nya gelap sini ada Sony XZ2 ya teman-teman seperti ini nih keadaan sudah pernah bongkar ya tadi ini sudah dibongkar LCD nya teman-teman belum dilim juga Nah setelah itu kita bongkar saya cek untuk LCD nya kayaknya tidak ada yang putusnya jadi langsung saja kita cek yaitu arusnya disini kita coba setelah itu kita coba dulu ya teman-teman Nah kita nyalakan tetap tidak bisa atau blanknya ini cuman ketar saja Nah setelah itu kita cas saja ya di sini kita akan mengecas nah disini kalau kita cas ada gambar baterai nya berarti dia ada nyala nah disini eh hanya muncul light seperti ini ya teman-teman ini eh apa katanya hidup ya hidup kalau di telepon bisa nyambung dan lain-lain nah disini ternyata eh jadi blank hitam atau tidak ada cahayanya atau tidak tampil menu seperti ini temen-temen puluhannya pokoknya LCD nya blank temen-temen Oke langsung aja kita kerjakan dan kita bongkar setelah ini kita cek dulu nah setelah kita cek-cek kita urutkan nah disini nah ini ya urutkan nah disini ada eh eh resistor yang disini putus ya resistor sebut sebagai fuse nah ini seperti ini cara cek biasa ini kita pulak-balik nah ini yang satu ada tegangan yang satunya tidak ada teman-teman ternyata yang satunya yang tidak ada itu atau yang satunya bisa nyambung seperti ini nah ntar kita copot kita sambung putus putus ya oke ini ya teman-teman sebentar ini nah ini ada komponen yang sama ini sama sebelahnya ada dua hitam-hitam ini nah ini ya teman-teman ini sama yang ini ini ada dua yang satunya hidup atau yang satunya bisa nyambung seperti ini nah ntar kita copot kita sambungkan seperti ini karena ini yang putus nah sebelahnya ini masih menyambung ya jadi kita harus eh apa itu menjemper kita lakukan saja dengan kaca pembesar seperti ini ya teman-teman nah ini ini sama ini ini yang sebelahnya nah kemudian kita ini sudah kita copot nah seperti ini kita sambungkan saja teman-teman kita sambungkan nah ini gak kelihatan kita sambungkan nah seperti ini kita sambungkan ya untuk eh resistornya nah seperti ini ya teman-teman kita sambungkan kita sambungkan nah seperti ini sudah kita sambungkan oke kemudian kita putus untuk kabel jembernya ya oke seperti ini teman-teman untuk cara penjemperannya nah kita butuh eh pengukurannya nah untuk cara mengukur sepertinya mudah nah untuk mencari komponen-komponen tersebut mudah kita tinggal nyalakan HP kemudian kita eh dengan multitester kita cari tegangan yang paling besar biasanya untuk lampu itu eh sekitar 18 volt tegangan yang kuatnya besar ya besar tegangannya besar kita cari nah kalau komponen tersebut ada tegangannya tapi tidak sampai ke konektor yaitu berarti ada yang putus ya teman-teman seperti ini nah seperti ini ada yang putus kemudian kita sambungkan teman-teman seperti ini kita sambungkan sangat mudah sekali sebetulnya ya nah nah seperti ini ini ada dua komponen tersebut yang satu masih hidup atau masih menyambung yang satunya sudah tidak bisa menyambung ya ini berfungsi kayak sekring ya fuse fuse itu sekring seperti itu nah lanjut saja eh kalau apa itu ini tersebut tersebut putus berarti tidak bisa menyambung atau shot nah seperti ini teman-teman atau akan mati ya kalau tidak menyambung nah disini coba kita cas nah ini sudah bisa mengecas disini keadaan baterai bisa mengecas tapi ada banyak garisnya ini mungkin nah waktu bongkar yang dulu ya tapi tidak apa-apa yang penting ini masih bisa nyalanya seperti ini oke seperti ini kita tunggu sampai isi baterai oke seperti ini kita nyalakan sementara kita nyalakan kita tunggu bisa nyala ya teman-teman oke seperti ini nah untuk keluhannya itu blank hitam seperti ini ya teman-teman dan bisa down ya jadi sangat mudah sekali ya sebetulnya cukup sepilih tetapi kadang kalau tidak bisa ya cukup membingungkan ya jadi kita harus teliti kita ukur cara ukurnya tadi ya untuk tegangan kutub satu ke kutub yang satunya kutub min dan kutub plus kita jadikan satu jadi kalau ada tegangan untuk mengukur fuse itu harusnya ada tegangan kalau nggak ada tegangan berarti fuse itu putus ya dan untuk mencari kenapa fuse itu yang rusak nah kita harus mencari dulu tegangan tegangan yang paling besar karena yang paling besar itu adalah tegangan voltase yaitu lampu ya untuk selain lampu itu adalah touchscreen yang agak kecil itu touchscreen yang kecil lagi itu display pokoknya kita butuh beberapa tegangan sekitar ada macam-macam ya pokoknya oke cara pemasangan dan ini sudah kita pasang kemudian seperti ini cara memasang kembali ya teman-teman oke oke kita akan press kemudian kita tunggu sampai beberapa saat lagi sampai lampnya kering ya teman-teman kemudian kita coba nah seperti ini oke langsung saja disini kita akan yaitu mencobanya kita nyalakan ya teman-teman ini sudah ada ketoran sudah ada tulisan Sony nah berarti sudah ada fit ya teman-teman untuk keluhan seperti ini LCD blank hitam untuk Xperia XZ2 ya teman-teman seperti ini dan semoga tutorial ini bermanfaat nah ini sudah bisa kita gunakan handphonenya nah disini ada ini ya agak cacat ini karena pembongkaran tapi saya tidak membongkar karena ini tadi sudah tidak ada lampnya oke demikian tutorial ini semoga bermanfaat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati